Setelah tidak lama saya bilang seperti itu, sekitar 5 menit, 10 menitan gitu lah. Datanglah lagi dari serangan dari hilir itu, sekitar seperti lebah pak. Ratusan orang yang datang itu. Ratusan orang yang datang, tiba-tiba menyerang aja tanpa bicara apa-apa. Memukuli saya habis-habisan. Setelah saya dipukuli di TKP, dibawa ke asrama. Di TKP itu pukul apa? Kena pukul tangan kosong. Wah, ditumbuhi sehabis-habisnya, dipijak-pijak sampai tak berdaya lagi. Pak bilang bawa lawat aja, Pak. Tidak tahu apa permasalahan, saya dipukuli aja, dipukuli, dipukuli. Setelah saya tidak berdaya lagi, saya dibawa ke asrama. Pas turun dari kereta, dipukuli lagi, dipukuli lagi, dipukuli lagi. Setelah dipukuli, baru digiring ke samping pos propos. Di samping pos propos itu memang agak gelap. Saya dijongkokkan di situ, diserang lagi, dipukulah saya pakai double stick. Inilah hasilnya bocor di kepala saya. Pakai double stick. Berapa orang yang membawa ke rumah khas? Oh, rame. Tidak terhitung lagi. Tidak orangnya yang kayak adik, berapa orang? Oh, orang kami korban. Tujuh orang. Dan kondisinya sama-sama mandi darah. Dapat perlakuan yang sama? Dapat perlakuan yang sama. Adik sendiri padahal sama yang memukul sampai ngapain, ada yang kenal ya? Ada yang kenal. Ada yang kenal. Memang nama tidak tahu, tapi orangnya tahu. Karena kan saya pun kerjanya di situ. Jadi keseharian saya pun sering bertemu mereka. Padahal sepeda motor mereka sering di bengkel adik ya? Iya, sering di bengkel tempat saya kerja, sering saya servis. Tapi itu yang buat kenal ya? Iya, itu yang buat kenal. Jadi ketika bilang pun tidak dihiri? Tidak digubis. Berapa jahitan dengan luka? Luka saya 8 jahitan. Tapi seluruh bodang saya biru semua. Ini pak. Terus mereka datang rame-rame? Mereka datang rame-rame. Dia masuk gitu rame-rame dari depan sana ini. Dari belakang pun ada yang masuk. Baru dia nanya, mana ginting? Siapa yang dicarinya, pak? Iya, kami enggak tahu, pak. Yang ginting itu banyak. Katanya kawannya? Katanya kawannya. Baru ditodongkannya lalapestol sama aku. Mana ginting? Jujur kau katanya. Adiknya dulu todongkannya? Jujur kau, enggak ada, pak. Kami enggak kenal sama ginting itu, kami bilang. Jujur kau katanya lagi. Dipukulinya ini semua, pak. Pecahan gua sih. Ya, cuma aku bilang gitu aja ya. Pak, kami enggak kenal. Sumpah, pak. Enggak kenal kami itu, aku bilang. Nah, gitu aja gue bilang sama dia. Berapa kali rumohan itu datang kemari, pak? Tiga kali. Tiga kali, pak. Pertama itu dari gang sana. Baru kedua kali baru nyebar dia. Itu masuk kampung-kampung gini semua. Jadi siapa yang dijumpai? Iya, yang dijumpai itu yang ditanya. Yang kedua itu ginting itu aja. Kalau enggak dijawab, langsung dipukul. Iya, bukan masalah dipukul kemana, pak. Asal jumpa laki-laki dipukul. Asal jumpa laki-laki dipukul. Bawa apa aja orang itu, pak? Bawa kelewang, bawa celurit, bawa pistol, double stick itu, tahap apa, ranti pun dibawanya semua. Balok-balok dibawanya semua. Terima kasihler. Terima kasih.